oke halo semua balik lagi di channel gue udah lama aja kita gak upload video kali ini langsung aja tanpa berbahasa basi lagi kita mau review salah satu line up dari Vena terbaru ini cukup menggemparkan sih di dunia pergitaran ya Vena mengandirkan series terbaru yang biasa kita tahu adalah series STD atau standar TKL STD, ST STD, JM STD atau TLEDELUX tapi kali ini dia ngeluarin series terbarunya yaitu series LARASATI oke muncul banyak pertanyaan sih saat gue upload kemarin di instagram itu bang bedanya apa sih bang LARASATI sama versi standar yuk kita bahas disini yang gue mau review kali ini adalah Vena LARASATI ST ya atau strut model gitu nah dia jadi ada 4 pilihan warna tapi karena barangnya cukup laku ya jadinya sisa 3 ekor disini 3 pilihan warna sih bukan 3 ekor tapi ada 3 pilihan warna itu ada shell pink dengan rosewood fingerboard terus ada yang warna polar white polar white rosewood juga yang gue pegang ini Olympic white dia maple ya sama ada soft green sebenernya itu maple juga jadi ada 4 pilihan warna ada yang rosewood dan ada yang maple oke terus materialnya materialnya dia pakai older body gokil ya older body dengan maple neck pick up nya dia ceramic ya ceramic pick up terus menariknya dia ada semacam seven soundnya disini nih jadi kita pakai strut bisa dapet suasana sound sound tellingnya masih kena juga disini dan harganya harganya 2 juta 250 ribu cukup malah sangat terjangkau ya dengan material kayu yang menurut Gouda proper untuk gitar seharga 2 juta 250 ribu hmm menarik menarik sekali terus yang bikin beda pertama ya pasti pick up nya kalau yang seri STD kan dia pakai Alnico pick up by Vena tapi kalau seri ini dia pakai ceramic hmm sama dia single 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 kita bisa kasih seven sound jadi ini ada fitur menarik nih dari Vena nih walaupun dengan harga yang cukup ekonomis terbilang cukup ekonomis sih kalau gue bilang sih 2 jutaan tapi ada fitur seven soundnya disini menarik banget ya yuk kita langsung jajal aja ya eh tapi-tapi sebelumnya neck nya juga dia satin finish nya satin jadi dia kayak kayak gak di furnish ya kalau yang STD kan furnish dan tuning nya dia model die cast atau yang biasa seperti ini kalau yang STD nya kan dia pakai model blue sound atau kayak vintage gitu ya yuk kita langsung cek sound buh ini pick up neck nya two new 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 we Play beatnya nyaman, profil necknya juga enak, pas dimainin langsung jilap gitu loh, langsung uh 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 gitu loh. Oke ini middle and necknya ya. Middlenya. Ah ini sih mosli aman bro. Dengan 2 jutaan sih menurut gua sih kekurahannya kayaknya. Ini middle and bridge. Bridge. Wah ini. Jadi dia ada second sound yang menarik juga nih. Ini barang menarik juga sih. Harganya itu loh men. Cuman 2 juta 250 ribu co. Lo mau cari gitar model apa lagi ya. 2 jutaan udah pakai material kayu yang menurut gua udah proper alder men. Alder. Gokil ya gitar. 2 jutaan udah pakai alder. Menarik. 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 Dan ini made in Indonesia ya. Kita mau cobain sound drive nya ya. Gua langsung ambil dari ampli saja. Gua pakai Black Star ya. Ampli Black Star ya. Nah ini nih yang bedain. Material kayu yang proper sama yang enggak gitu. Pas lo mainin gitarnya ya. Bukan suara-suara gitar mainan gitu. Berasa ya. Kayak ada daging-dagingnya lah. Bahasa kerennya kayak ada daging-dagingnya. Dan pas lo pegang juga udah gak kayak gitar mainan ya. Kalau gitar yang harga-harga biasa yang murce-murce. Itu kan kayak gitar mainan banget ya. Kalau ini... Dari Playability aman. Menurut gua aman. Kalau Vena sih emang bawaan pabriknya udah cukup enak lah. Tinggal di adjust-adjust dikit. Mungkin kalian kalau pengen lebih cepet atau pengen lebih tinggi. Tapi bawaan pabriknya ini bener-bener baru gua bongkar. Jadi stamennya juga masih turun-turun ya. Baru banget dibongkar dari dus. Kita langsung cobain. Dan mostly... Udah aman sih. Ini cukup gua rekomendasi buat temen-temen yang nyari gitar. Dengan range harga 2 jutaan. Ini 2 juta 250 ribu. Kenapa gua merekomendasi ini? Karena pertama dari materialnya ini udah gak kaleng-kaleng. Ini pancok udah pake older body dengan maple neck. Terus ini buatan Indonesia. Dan yang bikin... Cukup menarik itu pas lo pegang rasanya agak... Wih asoy ya. Ini dengan harga 2 jutaan ya. Dengan harga 2 jutaan. Pas lo pegang, oke nih. Enggak kayak gitar mainan gitu. Dan ini handcrafted in Indonesia. Tapi buat kalian yang beli gitar ini. Misalnya kalo ada rezeki pengen upgrade. Mungkin partnya kalian bisa upgrade. Karena partnya ya part-part biasa gitu. Part-part biasa aja gitu. Pickupnya juga masih ceramic. Mungkin kalo kalian ada rezeki kalo sikat gitar ini. Bisa diganti hardware-nya. Pickups-nya. Dan segala-segala macemnya. Bisa kalian ganti. Tapi untuk basic-nya atau dasar dari gitarnya udah aman. Udah pake older dengan maple neck. Gua rasa sih udah... Udah lebih dari cukup ya. Kalo kalian punya duit 2 jutaan ya. Jadi silahkan gas aja. Vena gitar ST Larasati. Ada beberapa pilihan warna. Ada juga yang maple. Ada juga yang raw food fingerboard. Dan buat yang mau sikat. Bisa langsung ke Bank Bom Musik Bekasi. Bisa langsung dateng ke toko. Toko di Harapan Indah ya. Harapan Indah. Atau pesan online juga bisa. Tokped. Shopee. Shopee sih. Shopee bisa gak sih? Riz? Hah? Tokped dulu aja deh ya Shopee. Sedang maintenance ya. Atau DM aja di Instagram. Bangbong Musik Bekasi. Mau transfer langsung juga lebih bagus lagi. Soalnya gak kena potongan dari Tokopedia. Oke? Thank you sekali lagi. Vena Gitar. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.